Kado apa? Kado apa? Sesuai dengan permintaan kamu tadi Tersiap Ya udah mana HP-nya? Gue butuh banget ini Oke Surprise Untuk kamu, spesial untuk kamu Bunga nasi kan gak ada Ini gak percaya gue Loh, kok gak percaya sih? Ya lo kan gak punya duit Ibu, ibu, ibu Iya, ibu lagi nyapuk Di depan ini Mana sih ibu ini? Iya, nak Kamu kenapa kok teriak-teriak manggil ibu, nak? Udah lah Bayu mau minta duit sama ibu Minta duit? Iya Minta duit? Buat apa, nak? Ibu pake nanya lagi Ya, bayu ini kan udah punya pacar Dan mau beliin kado spesial untuk pacar bayu, ibu Buat pacar? Iya Emang berapa uang yang kamu perluin? Dikit aja sih, 500 ribu 500 ribu kamu bilang dikit Dikit lah itu ibu Ya Allah Udah udah, cepet-cepet Mana duitnya? Bayu 500 ribu kamu bilang dikit Sebentar ibu lihat dulu Berapa duit ini? Udah, mana sih ini cepet Nanti dulu bayu ini Ibu cuma punya 100 ribu doang Udah sih ini Jangan, anak Ya Allah Ya Rabbi Bayu Nah, ini kan banyak Ibu itu jadi orang tua Jangan pelit-pelit sama anaknya Udah Ini Bayu berperti dulu, oke? Bayu Ya Allah Ya Allah Ya Allah Ya Allah Anakku Bayu 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 Seneng banget aku Akhirnya aku bisa beliin kado yang spesial untuk Cinta Waduh Pasti dia seneng banget ya kan Cinta Sayangku Kamu mau kemana? Pasti kamu mau pergi kuliah ya? Ih, ini orang Dia yang nanya, dia yang jawab Oh ya, by the way Aku bawain kado yang spesial untuk kamu Kue kesukaan kamu Nah, untuk kamu Udah deh Gak usah nyogok-nyogok gue pake kue segala Gue tuh gak suka sama lo Ih, lu gak ada kerjaan apa? Gabut banget sih kesini mulu Ambil aja Cinta, please Ini kesukaan kamu Dan aku tuh Memang spesial beliin ini untuk kamu Ih, mana sih jemputan gue ah? Oh ya Cinta Kamu gak usah perlu jemputan Aku hantar aja oke? Oke? Ih, diem dulu Ini jemputan gue udah mau ngampe nih Kamu ikut aku aja oke? Nggak, ini jemputan gue mana sih? Aku minta maaf Cinta Aku bakal ganti kok handphone kamu, oke? Ih, gimana sih lo? HP gue rusak Ah, ya lah Aku bakal gantiin handphone kamu Serius Kamu mau beli harga berapapun Aku bakal gantiin handphone kamu Emang lo punya duit Lo tuh Aku bakal gantiin handphone kamu Dan, kamu tunggu aja nanti Aku bakal gantiin handphone kamu Sekarang ya Gue pengen ini HP sore ada Gue pengen yang terbaru Yang harga 20 juta Ada gak duitnya? 20 juta Ya udah Kamu gak usah pikirin itu Nanti aku akan beliin handphone Dengan seri terbaru Yang harga yang 20 juta, oke? Kamu tunggu aja nanti sore, oke? Yaudah buruan Alhamdulillah Sampai tepat waktu Tapi kayaknya panas juga nih Ustadz Kok belum keluar-keluar ya? Nah Kayaknya gue pake sunscreen dulu deh Ustadz Belum Kita pake sunscreen dulu Bismillahirrohmanirrohim Biar gantengnya kayak BTS Wuh Kayak Jean tuh Jean BTS Walaupun cowok harus jaga kesehatan Astagfirullahaladzim Fasal Ustadz Assalamualaikum Ustadz Masya Allah Waalaikumsalam Cembong amat ini Bentar Ustadz Maaf lagi pake sunscreen Biar kayak band-band Korea Astagfirullahaladzim Ya Allah Nah kira Bismillahirrohmanirrohim Karambol Maaf Ustadz Assalamualaikum Ustadz Gak apa-apa ya Allah Ternyata ya Iya kan Cakem kan Ustadz Di balik kejantanannya masih suka make up maksudnya gitu Kan kita harus menjaga apa yang diberikan Tuhan Kulit kan diberikan Tuhan harus kita jaga biar tetep sehat Benar Biar gak rusak kena matahari kan kita pake sunscreen Yaudah tuh ratain lu malu Emang iya ya Astagfirullahaladzim Ya Allah Maksud saya ya pengen kayak itu Ente ngikutin siapa sih Siapa namanya Jin BTS Ini nih saya tunjukin fotonya Ustadz Jin BTS jin-jenis apa tuh Tuh mirip sama saya tuh Nah mirip gak nih Aduh Mirip ini mah Tuh di telinga tuh Masih cemong tuh Ntar ke rumah saudara aneh bingung nih Masya Allah Agenda kita nih mau kemana Agenda kita sebenernya hari ini Ustadz Bentar ya Benar sebenernya sih hari ini gak ada Ustadz Terus Cuma ke rumah saudara Ustadz aja nih yang di Bilimun tuh Gak ada Oh yaudah tapi ini penting juga Mau silaturohim kita Iya Yaudah yuk 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 Bismillah Bismillah Ustadz Ustadz Tapi saya sekarang agak glow abis ya Ustadz ya Oke lah Glowing abis Yaudah Ini karena memang Saya tuh pengen kayak Jin BTS Asik-asik Itu namanya bener Jin Iya Tulisannya J-I-N J-I-N Iya Iya kan tapi kalau bahasa Korea kan artinya beda Iya keren sih Iya Udah glowing lah Oke lah Emang terobsesi banget Iya Koreoporoyo lah Ustadz Apa tuh? Iya itu bahasa saya pribadi sih Oh keren ngomong Jawa Ada Korea Ustadz Oh Korea Korea banget lah ya gitu Iya Ya Allah Tapi memang saya sih memang Ya karena lagi suka aja lagi hype-nya Pada suka boy band Boy band Korea gitu Jadi saya Ya ngikutin aja gitu Ustadz Kebetulan juga kan Ya lagunya bagus-bagus Dan kayaknya Gayanya Masuk nih ke saya nih Bisa nih gitu Dan saya juga jadi Makin kesini makin suka merawat diri Karena kayak pengen kayak mereka Itu Merawat diri mah Sebenernya itu udah kewajiban kita Bukan karena Kepengen kayak artis Korea Kayak artis India Kayak artis sekarang Enggak gitu Lurusin niat aja Lilahi ta'ala Karena kan yang namanya Wajah ini kan memang harus dirawat Iya Dipelihara Iya kan bener Ustadz Betul Nanti gak apa-apa kalau misalnya cowok Misalnya Kayak saya tadi pakai Sunscreen dulu Tapi itu surya Biar kulitnya gak rusak Kena sinar matahari Sebenernya kan gak apa-apa ya Ustadz ya Dipastiin dulu Itu jenis obatnya Betul-betul halal antoiba Apa enggak Nah Sudah dapet sertifikat halal kebunan Yang saya pakai Gitu Tapi kalau ngerawat dirinya Kayak Misalnya nih Ustadz Kan ada orang Disuntik filler lah Hidungnya dimancungin Apalagi kan kalau artis ya Ustadz ya Harus tampil sempurna Di depan umum Jadi mereka ya Ya ada yang di operasi lah Operasi kantong mata Nah itu apakah boleh Kayak gitu Ustadz Pertama sebelum kita bahas Masalah boleh apa enggak Ini masalah Kepuasan dulu ya Iya Karena ini yang jadi Alasan utama Kenapa kita harus merawat Dan kenapa Sampai ada yang berani Merubah Gitu loh Nah itu dia Ustadz Karena Orang itu Selalu ingin Selalu tidak bisa lepas Dari penilaian orang Betul Ustadz Kurang cantik Kurang mancung Kurang glowing Nah akhirnya selalu merasa Ingin Mempercantik Kalau sudah merasa cantik Tiba-tiba yang bilang Kok kamu Sekarang agak ini ya Agak kurang enak dilihat Langsung dia mau merubah Nah berarti Ini dulu nih akarnya nih Iya Ustadz Jadi jangan sampai Ada niat Tidak puas Dengan diri sendiri Dengar apa kata orang Akhirnya dia berani Merubah Yang jadi masalah itu Rumusnya adalah Ketika merubah Kalau filler itu Pertama dilihat dulu Bahannya apa Kemudian yang kedua Jenisnya Itu kan merubah Yang tidak permanen kan Betul Rumusnya Selama tidak permanen Maka diperbolehkan Tapi dengan catetan Dia dapat izin dari suami Apa enggak Kalau kata suami Jangan-jangan Karena kan hakikat Kecantikan itu Cuma buat suami Betul Ustadz Iya kan Bagaimana dengan Yang belum menikah Ya yang belum menikah Jaga-jaga dirilah Cari jodoh yang soleh Gitu kan Duh Gimana ya Aku bisa dapat duit 20 juta Untuk gantiin handphone cinta Dengar Ibu Aku minta duit Sama ibu Oke Nak Tadi kan duit Ibu udah kamu ambil Semuanya Ibu gak megang duit lagi Nak Udahlah Aku mau minta duit Sama ibu Jangan Jangan bayu Duit ibu tinggal Dugit hati Ya elah Cuma ada 50 ribu doang lagi Ngamil Ini apaan? Ya Allah Jangan nak Jangan ini Buat makan nak Jangan Aku mau pergi ke rumah cinta Ya Allah Kamu mau kemana? Bayu Bayu Aduh Duit gue cuma segini doang lagi 350 ribu Gimana ya Apa gue colong aja Weh Weh Apa kabar ente So far so good sih gue Lu sendiri gimana Baik gak? Alhamdulillah Nih Ngomong-ngomong Ente gak perlu apa Ketokan ini Biasa ji Gue tuh mau cari handphone Dengan spesifikasi terbaik Kalau bisa serinya itu Terbaru Nah Lu ada gak Handphone dengan kamera Yang bulat-bulat Kayak gitu Gik Aduh Ioi Kayak boba Ada gak lu Oh ada sih gue Tapi ngomong-ngomong Lu tumbe nih Beli handphone canggih tuh Buat siapnya gitu loh Lu mau coba aja Nah jelas lah Gue tuh punya pasangan sekarang Gue udah punya pacar Dan dia itu Gue sangat sayang sama dia Udah punya pacar sekarang loh Ioi bro Oke deh Ntar-tar gue cari dulu handphone nya ya Oke 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 Gue tunggu ya Oke siap Nah nih Ada handphone terbaru Tercanggih Pokoknya semua fitur HP semua Lengkap Lu tinggal pake Gue yakin cewek lu mau deh Ji lu gak tau gue Ji gue gak suka warna hitam ji Lu ada warna lain gak Oh gue masih punya yang kayak gini Nih warnanya putih sama biru Kira-kira cewek suka yang mana nih Biru kayaknya bagus tuh Oh cewek lu suka Suka cewek yang biru Yoi Oke deh kalau gitu Ntar gue coba gue liat dulu di stok gue Oke 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 Lu tunggu sebentar ya Oke oke Gue liat dulu ya Oke siap ya Wih sepi ini Ini kesempatan gue Wah manis si Bayu tuh Waduh bahaya gue nih Kena masak lah gue sama bos gue nih Wah gak beres si Bayu nih Bayu Bayu Gimana sih ta Udah gue terbak Labur lu Wah Aduh Bayu kemana nih Gue sampe lari-lari gini Gak gara dia Gue sampe pecat bos gue nih Aduh Aduh Eh ibunya Bayu Iya nak ada apa nak Gini bu Tadi Bayu ke toko handphone saya Dia ngambilin handphone saya bu Ya gimana ya bu Dia pecat ya bu Tolong lah bu Tolong cariin Bayu dimana bu Astagfirullahaladzim Maksudnya Bayu nyolong handphone di counter kamu Iya bener bu Astagfirullahaladzim Astagfirullahaladzim Terus Terus Iya terus ya Harus dapet handphone tuh lagi bu Sekarang ibu tau gak boleh dimana Kira-kira Bayu Astagfirullahaladzim Mungkin dirumahnya Cinta tadi Bilang mau kesana tadi Ibu Kita kesana aja bu Kita kejar nih bu Sebelum sampe Yang boleh dihilang lagi Ayo ibu Ayo ibu Ayo ibu tau kan duanya Ayo ibu 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 Pasti Cinta seneng banget Aku udah bisa beli Kenapa sih dia lagi-lagi Cinta Pucuk di cinta Ulang pun tiba Akhirnya kita bisa ketemu lagi Di sore hari ini Aku udah bauin kado spesial untuk kamu Kado apa? Kado apa? Hah? Sesuai dengan permintaan kamu tadi Tersiap Ya udah mana HP-nya Gua butuh banget ini Oke Surprise Untuk kamu Spesial untuk kamu Gimana? Suka gak kamu? Lu gak percaya gue Loh Kok gak percaya sih? Ya lu kan gak punya duit Lu nyolong ya? Mana ada aku gak nyolong kok Ini memang aku beli untuk kamu Ya tapi kan lu gak punya duit Udahlah Kamu gak usah tanya Ini dapetnya dari mana Kamu ambil aja oke Nah batipiks Kita pacaran oke I love you Cinta Iiii Geli banget sih gue Cinta Ayo lah cintaku Please Kamu terima ini Ayo terima ini ya Biar kita pacaran oke Iya jelas banget sih lo Tolong kamu dengerin aku Kita pacaran oke Udah udah gak mau Kamu ambil oke Enggak Biar kita pacaran Aku tuh gak bisa hidup tanpa kamu Iya apa sih Ini gak jelas banget sih Aku mau kamu jadi pacar aku Iya oke Gak mau Iiii gak mau Ayo ya Please Ambil ini Baik Oke Astagfirullahaladzim Iiii Kenapa pada berapa Sistem sih Jalan Iiii gak jelas banget sih Ambil 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 Oke Gak mau Gak jelas banget sih Ambil Cinta Kenapa sih ini berantem-berantem tengah jalan Kenapa Astagfirullahaladzim Tolongin pak Ini kejar semu Aku tuh ngebahayain banget Di tengah jalan begini Ini nih Orang gak mau gak mau Dia tuh ngejar-ngejar mulu pak Saya bilang gak mau Saya gak suka Saya gak mau sampe dia Iya siapa Ini orang gak jelas Freak banget jadi anak Maaf mas pak Saya ini sebenernya mau ngasih kado Untuk pacar saya Tapi dia ingkar janji Katanya mau nerima Saya jadi jodoh dia Tapi dia gak mau Enggak pak Enggak Saya gak percaya pak Ini tuh mahal pak Dia gak punya duit pak Dia kere Pasti dia nyolong nih pak Tapi Fazzo Yang mbak ini bilang Bener juga sih Kita kan gak tau nih Ini kamu beneran Dari hasil keringat sendiri Halal Iya pak ustad Saya belinya ini Wah ini bagian nih Aduh apa lagi nih Kenapa ini mas Ibu-ibu Kenapa ibu-ibunya nangis Ya Allah Ini masalah satu Belum selesai Ini ada apa lagi nih Ini abang siapa Ma ibu nih Iya Ini pak ustad Saya emang temannya dia Tadi saya ini Temannya tapi Saya jaga counter Tadi dia ke counter saya Makanya mau beli handphone saya Terus Akhirnya saya pilih-pilih yang Dia minta pilih-pilih yang lain Saya dikit ke dalam Eh dia ngambil handphone saya pak ustad Jadinya saya mau dipecat nih sama pak ustad Gimana nih Astagfirullahalad Udah kembaliin itu punya temen kamu Gara-gara kamu Ini ibunya Dia sampe mau dipecat tau gak Dari kerjaannya Kamu udah ngambil handphone di counternya dia Kembali ya cepet Waduh Ini ibu Ya Allah Ini ji Sorry ya Aku minta maaf Ya Allah Aduh Bu sabar ya bu Astagfirullahaladzim Istighfar Istighfar Ya Allah Ini siapa namanya tadi Mas Bayu ya Waduh kenapa bisa kayak begini nih mas Bayu nih Ini Ini apa mungkin karena mas Bayunya terlalu cinta berlebihan nih sama mbaknya Gitu Iya mas Saya terpaksa ngelakuin hal ini Karena saya mau gantiin handphone dia yang saya rusakin Dan saya juga memang cinta sama dia mas Astagfirullahaladzim Gimana nih ustad Makanya tadi saya pastiin kan Itu halal gak Dari hasil inget sendiri apa enggak Ternyata itu udah terbukti Itu bukan punya kamu Dan itu hak orang lain Nah makanya Kalau cinta sama seseorang itu ya Biasa biasa aja lah Kita ini kalau terlalu demen bucin Sama seseorang Kita gak pernah tahu Kan kekurangannya gak kelihatan sekarang Iya gak Betul Nanti setelah menikah Baru tuh setahun dua tahun Baru tuh kelihatan aidnya Jeleknya Apalagi kan kalau emang suka dengan mbak ini kan Niat mau kejenjang serius kan itu hal yang baik menikah Berarti kalau menikah itu baik Harus diawali dengan yang baik Jangan bucin sampai ngambil handphone di counter orang Saya ibunya minta maaf Maksudkan anak saya Iya bu Jalan baiknya sekarang kayak gimana aja nih Sekarang udah gini aja Ini kan handphonenya udah dibalikin Bukan barang yang hilang lah ya Terus kamu harus minta maaf sama ibu Itu yang paling penting Iya Kalau mau mencintai sepenuh hati tuh bukan ke orang yang belum tentu jadi istri Betul Ibu kan jelas-jelas perempuan yang udah ngelahirin kamu Nah minta maaf sama ibu Silahkan minta maaf Ibu Bayu minta maaf sama ibu Karena ibu Bayu telah ngelakuin hal ini Karena Bayu memang cinta sama Cinta Gak gini cara jenat Maaf ya Pak Ustadz Selah ditinggal Gak gini Aku juga minta maaf sama kami Jadi gimana nih Mbak Cinta Kira-kira Mas Bayu cintanya mau diterima Apa mau ditolak nih setelah tahu seperti ini Jadi gini Pak Ustadz Kan saya tuh pengen fokus kuliah dulu kelarin Terus abis itu kerja Baru deh cinta-cintaan Oke Berarti niatnya juga baik Sudah Alhamdulillah Udah ketahuan jawabannya Ya Udah ikhlaskan hati Perdekat diri sama Allah Bendangi sholat Sedekah jagain ibu Insya Allah kalau jaga ibu Ntar Allah kasih jodoh yang terbaik Ya udah Saya doain deh Mudah-mudahan semua urusannya lancar Iya Tapi sekarang sudah Sudah baikkan semua ya kan Iya kabut Kalau gitu juga saya Ke kantor lagi ibu ya Saya ditunggu sama bos saya nih Iya iya Sudah dapat handphone ini Pak Ustadz Iya misi ibu ya Iya Maaf ya Mbak Maaf Siap-siap Cinta Makasih Aku juga minta maaf sama kamu Karena aku telah ngelakuin hal bodoh Demi mendapatkan cinta aku ke kamu Aku minta maaf Selain kali tuh jangan kejengi lagi Malu Yaudah ibu sehat-sehat ya bu Iya makasih Pak Ustadz Iya Makasih Pak Ustadz Makasih Pak Ustadz Sama-sama hati-hati Ajaran yang bener Mas siapa mas Bayu ya Bayu ya Iya makasih Mari ibu selamat menikah Alhamdulillah Waalaikumsalam 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 Kejadian tadi ya ada-ada aja Ustaz, ada gitu ya, orang terobsesi banget, sampai rela nyuri, sampai rela nyolong, dagangan temennya, padahal temennya jadi pegawai doang di kontra HP itu. Ya Allah, saking cintanya sama seorang wanita. Kita baru sering denger kata-kata bucin, saya baru tadi loh liat, betul-betul budak cinta tuh. Iya bener-bener budak cinta gitu ya, sampai kayaknya segala hal akan dilakukan. Eh tapi, iya juga sih, saya dulu pernah baca juga tuh, pernah liat beritanya yang anak jual berbagai macam perabotan rumah tangga, sampai jual gentengnya demi pacar. Saking terobsesi ya. Tapi yang tadi sih bedanya, ceweknya memang gak mau. Gak mau. Pengen fokus kuliah. Dan dia tuh, terlalu terobses untuk mencintai seseorang. Nah, kayak gitu tuh boleh kasih, San. Saya yakin, manusia-manusia yang terlalu overobsesi ya, kering dengan nilai agama. Kering dengan siraman-siraman rohani. Ah, iya iya iya. Jadi, kita ini kan hidup gimana tujuan hidup. Betul. Kalau tujuan hidupnya cuma cari dunia, ya sebatas dunia yang didapet. Betul, betul. Kita itu tergantung hijrahnya untuk siapa dan apa. Ah, saya mau hijrah ke Jogja nih, karena ada cewek yang saya suka di sana gitu loh. Sampai di sana ternyata ceweknya meninggal misalnya. Iya. Musibah, selesai udah. Sampai disitu doang, semangatnya gitu loh. Betul. Makanya itulah kenapa ada orientasi akhirat dalam agama Islam. Doanya, Orientasi kita itu sampai akhirat. Makanya kenapa konsep lillahi ta'ala itu menjadi kekuatan dalam kita berniat. Makanya orang kalau hidup sebatas karena pengen Michael Jackson, yaudah hidupnya fokus ke sana aja. Gak ada agamanya, gak ada apanya segala macam gitu ya. Dia udah gak mikirin bagaimana hidupnya bermanfaat buat orang lain. Dia gak berpikir merasa cukup dengan apa yang Allah kasih. Kita ini kan harus jadi artis di mata Allah nih. Betul. Artinya cantiknya kita ya cantik di mata Allah. Nah, makanya tadi nih kasus anak muda nih banyak banget nih sekarang nih. Iya bener Ustaz. Yang viral-viral, bucin-bucin yang gak jelas. Hati-hati, semakin kita mencintai seseorang sampai mati, maka semakin berat mati. Pertanyaannya adalah, apakah kita sudah meninggalkan dunia sebelum kita meninggal dunia? Astagfirullahaladzim. Aduh, berat. Karena memang tugas kita ini harus meninggalkan dunia sebelum meninggal dunia. Meninggalkan dunia bukannya maksud kita gak boleh pakai mobil mewah. Enggak. Enggak boleh tinggal di rumah mewah. Enggak. Meninggalkan dunia maksudnya apa? Di dalam hati ini tidak boleh ada dunia kecuali Allah. Masya Allah. Jadi kita tinggalkan dunia supaya tidak ada di hati. Sebelum meninggal dunia. Betul Ustaz. Masya Allah. Luar biasa hari ini. Jadi mengingatkan kita ke berbagai macam hal sampai kematian juga ya. Bener. Jadi gampang, aduh simpel banget. Kita tuh kalau gak mau salah orang. Iya Ustaz. Kalau gak mau salah manusia untuk yang kita contoh. Yang kita tiru kebaikannya. Perilakunya. Ahlaknya. Udah gak ada yang lain. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Masya Allah. Nah Ustaz ini rumah saudaranya kemana nih? Ini udah mau sampai insya Allah nih di depan. Gak jauh lagi macet-macet tipis sih. Oh iya sih. Udah sabar RTV. Vivi. Karena kita bentar lagi udah sampai rumah saudaranya Ustaz. Nah. Dan kita juga sudah di penghujung acara nih. Seperti biasa kalau ada yang buruk-buruk. Jangan diikutin. Ikutin baik-baiknya saja. Saya Fazio Ahmad. Saya Zaki Mirza. Kembali lagi nanti kita akan ketemu di Ustaz On The Road berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. RTV makin jauh.